Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Ponorogo menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Ponorogo. Aksi demonstrasi ini menuntut penolakan kebijakan one-way atau jalan satu arah oleh Pemkap setempat di sejumlah ruas jalan dalam kota. Masa menilai kebijakan tersebut berdampak negatif, mulai dari banyaknya kecelakaan, menurunnya omset pelaku usaha, hingga tidak efisiennya konsumsi bahan bakar. Aksi demonstrasi untuk kali kedua ini mendapat respon dari Ketua DPRD Ponorogo, di mana pihaknya juga mendukung pencabutan SK terkait jalur one-way tersebut. Ini adalah tajuan, respon, elemen mahasiswa yang memang tidak ada tendensi kepentingan apapun kecuali kepentingan masyarakat. Jadi, kalau masih ada pihak-pihak lain yang menyampaikan bahwa akhiyat ini demobilisasi oleh kepentingan parli politik, kekuatan parli politik itu, sudahlah berhenti, jangan berdebat soal itu, tapi mari bersama-sama kita kawal. Semoga mempati konsisten, sehingga minggu depan itu benar-benar diharian. Karena sampai hari ini, kita DPRD memang belum pernah mendapatkan sejumlah ketahuan raih dalam hal pelaksanaan one-way ataupun yang namanya penitabutan SK terkait dengan pengaturan one-way. Kebijakan jalur one-way di sejumlah ruas jalan, yaitu Jalan Ahmad Dahlan, Sultan Agung, dan Gajah Mada memang sudah sejak awal memicu pro-kontra. Di tengah-tengah, masyarakat. Saya menuntut tiga poin. Yang utama, yang menjadi isu besar itu mengenai pencabutan dan bupati mengenai penerapan jalan satu arah atau biasanya seperti dengan one-way. Itu sangat jelas merugikan masyarakat dan cenderung tidak perlu dengan masyarakat. Pada dasarnya, keputusan tersebut memang kita ketahui bersama, kita lihat bersama, sangat dipaksa untuk diperlakukan tanpa kita jajah berdiskusi bersama, kajian bersama bagaimana menyelesaikan seluruh perkara permasalahan yang ada. Dan yang kedua, kami juga meminta kepada Bupati Koroto bertanggung jawab atas kerugian apa yang dirasakan oleh masyarakat ini. Itu yang menjadi poin penting. Dan yang ketiga, saya kami mengingatkan juga. Mengingatkan bahwasannya, poin yang ketiga, Bupati untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan setiap kali kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat. Itu sangat penting kita sampaikan, kita suarakan bersama. Menanggapi permintaan banyak kalangan masyarakat, Pemkap Pono Rogo sesuai keputusan Bupati, akhirnya menyetujui pengembalian jalur satu arah atau one-way kembali ke dua jalur. Dinar Putra Perdana, Pono Rogo, Sakte TV Dinar Putra Perdana, Pono Rogo, Sakte TV Dinar Putra Perdana, Pono Rogo, Sakte TV Dinar Putra Perdana, Pono Rogo, Sakte TV